Al-Quran ini, siapa yang mempelajarinya, dia itu akan menjadi sebuah umat Menjadi sebuah umat, umat itu arti bahasanya kan satu kelompok manusia ya, disebut umat Tapi kadang umat itu dipakai untuk satu orang Seperti Nabi Ibrahim dikatakan Inna Ibrahima kana umatan qanitan lillah Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat yang tunduk kepada Allah Apa mana umat di situ? Maksudnya orang yang mengumpulkan segala jenis kebaikan Sakin banyaknya sifat-sifat hebat pada dia Seakan-akan dia ini satu umat Sifat-sifat banyak manusia itu terkumpul pada dia Sifat-sifat baik di tengah banyak orang bersatu pada dia Ini ahli Al-Quran bisa seperti itu Karena Al-Quran itu bukan sekedar dibaca Tapi Al-Quran itu untuk kita amalkan Al-Quran itu untuk ditaburi kandungannya Dia diamalkan dalam kehidupan Selamat menikmati